Pemeriksa Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani memberi sinyal terkait peluang dua kader PD Perjuangan Oli Dondokambe dan Azwar Anas untuk menjadi Menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Kemungkinan kader PD Perjuangan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo semakin mencuat di tengah rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Isu PDI Perjuangan akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Gibran semakin santer. Apalagi jika dikaitkan dengan rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PD IP Megawati Soekarno Putri yang ditargetkan sebelum pelantikan 20 Oktober mendatang. Bahkan sejumlah kader PD IP digadang-gadang bakal menjadi bagian dari Kabinet Prabowo Gibran seperti Bendahara Umum PD IP Oli Dondokambe dan Menpan Rp Abdullah Azwar Anas. Soalnya nama bapak ini isukan masuk di pemerintahan Pak Prabowo. Sesungguhnya pak-bapak sudah diajak ngundul dengan tidak dengan Pak Prabowo. Soal bapak akan dipresikan masuk ke pemerintahan. Sudah dipanggil ke hambalang belum? Sudah dipanggil, ya tidak ada. Kami hadirin isu pemerintahan yang sangat-sangat berkaitan dengan koordinasi lokasi, pemerintahan, RPT, manajemen ASM, dan juga terkait dengan beberapa kursi yang bapak ini. Tapi kalau bapak kemudian diarahkan nanti untuk pemerintah Pak Prabowo dengan posisi yang sama Menpan Rp, menisipkan RPT, bapak siap buka? Saya tidak bisa jawab karena saya menipu pemerintahan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menamping kabar itu dan meminta awak media menunggu. Puan juga enggan menanggapi isu Presiden Jokowi menolak PDIP masuk Kabinet Prabowo Gibran. Sementara Ketua Harian DPP Partai Green, Rasuf Midasko Ahmad, mengaku belum mendengar Presiden Jokowi meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak memasukkan PDIP ke dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Wakil Ketua DPR itu menganggap isu yang ada di media sosial bagian dari dinamika. Saya belum dengar Pak Jokowi meminta itu ya, karena sampai dengan hari ini tidak pernah Pak Jokowi kemudian atau Pak Prabowo membicarakan Kabinet. Karena pada prinsipnya Pak Jokowi memberikan hak progratif itu kepada Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih. Jadi kalau ada isu-isu di medsos, ya saya anggap itu hanya dinamika saja demikian. Tapi ada harapan tidak sebetulnya dari Kim atau dari Gerindra bahwa PDI Perjuangan ikut berkontribusi di pemerintahan barunya Pak Prabowo. Saya tidak bisa mengatasnamakan Kim dan tidak bisa juga mengatasnamakan Gerindra. Dasko memastikan dirinya tidak bisa menentukan apakah PDI Perjuangan ikut berkontribusi di pemerintahan baru Prabowo atau tidak. Pasalnya kehadiran PDIP harus dibicarakan dalam rapat koalisi maupun rapat BPP Partai Gerindra. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!